Berani main belakang detik-detik Syahrini tergobrol di negara tidur bareng Aisyah Rani. Terima kasih telah menonton! Terus menjadi perbincangan. Berbagai kabar berembus mulai dari isu perceraian sampai dugaan hubungan inces dengan ayah mertua yang kurang baik. Kini pernikahan keduanya kembali diisukan tak sedap, Reino Barak disebut-sebut kepergok tidur bareng adik Syahrini, Aisyah Rani. Kabar tersebut diunggah oleh akuni Youtube Warta Selebriti. Video yang berdurasi 8 menit 4 detik itu nampak memunculkan foto Syahrini, Aisyah Rani dan Reino Barak yang telah diedit dan ditempel pada thumbnail berita. Berikut judul pada video tersebut. Tak mau kecolongan Syahrini Pergoki Reino Barak tidur bareng Aisyah Rani. Bunyi judul video tersebut. Video tersebut diunggah pada hari Minggu hingga saat ini video itu sudah ditonton sebanyak 5,8 ribu kali. Lantas apakah benarkah klaim video tersebut? Simat penjelasannya berikut di halaman selanjutnya. Kendati demikian setelah diklik dan melewati penelusuran, video tersebut memuat keterangan beberapa peramal yang membahas nasib rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Para peramal itu menyebut permasalahan pribadi Syahrini dan Reino kebanyakan dipendam sehingga akhirnya meledak suatu saat nanti. Selain itu disampaikan juga oleh narator bahwa Aisyah Rani dan Reino Barak cukup dekat. Narasi selanjutnya hingga akhir video membahas tentang sikap Aisyah Rani yang pasang badan sejak awal hubungan Syahrini. Dan juga Reino Barak dihujani aneka pemberitaan miring. Sementara dalam video sama sekali tak ada video wawancara orang-orang terkait seperti Syahrini, Reino Barak maupun Aisyah Rani. Klaim yang menyebut Syahrini Pergoki Reino Barak tidur bareng Reino, Aisyah Rani juga tak ada dalam video. Channel dan judul video gak sesuai dengan isinya. Jadi dari penjelasan di atas bisa dipastikan bahwa klaim video tersebut adalah salah alias poads. Oleh karena itu informasi tersebut termasuk kategori konten yang menyesatkan. Hidupan Syahrini dan selamanya Reino Barak-mengsa dengan imej kaya raya dan gaya hidup yang glamor. Hal itu kerap kali diperlihatkan di atas media sosial Syahrini dan Reino Barak melalui sejumlah postingan foto dan video. Dalam akun media sosial itu tak jarang Syahrini dan Reino Barak memperlihatkan kemewahan hidupnya seperti makan di restoran mahal atau jalan-jalan ke luar negeri. Namun dalam penerawangan peramal yang dipengkir Bunda Nadira, hidupan penyanyi yang akan kerap disapai di situ tak seperti yang terlihat di media sosial. Penelawangan terhadap kehidupan Reino Barak dan istrinya itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat WhatsApp yang diunggah dianggah di Instagram ekonomi dan Oficial 1999. Dalam unggah tangkapan layar chat tersebut teramal Bunda Nadira mengatakan, saat ini kehidupan ekonomi Syahrini dan suaminya semakin terburuk. Demi untuk bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak, Bunda Nadira menyebut Syahrini yang bercuadik sekalipun menerjurnya. Aisyah Rani mencoba segala cara untuk bisa kembali ke penerawangan. Seperti rejulukan ujung Aisyah Rani sudah lebih pernah tinggi supaya pening Syahrini dapat periksaan, tapi tidak ada yang mau, demikian terpulis dalam penerawangan itu. Dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau pening Syahrini sudah tidak dimiliki lagi di industri durang tanah air, seiring meridupinya pamor istri Reino Barak itu. Itu sebabnya kini ingat kesulitan untuk pendapatkan kembali ke penerawangan di dunia hiburan, mulai dari bentang isla, tidak menyanyi off-air. Di TV sudah tidak bakal di off-air, sudah tidak ada yang disini bayar, memang sudah tidak ada harga lainnya lagi. Untuk pindahnya tidak dalam penerawangan lainnya. Karena di TV dengan cara off-air, sudah tidak ada yang mau memberikan syahr, namal istri Reino Barak-Urani sudah penyelesaikan agar syahrini bisa tampil di podcast arti. Namun lagi-lagi intes menemui jalan dunia sebab artis pemilik podcast tersebut juga gak mengundang syahrini dengan alasan takut channel mereka disinggal penonton. Dilema antara mungkin bisa banyak keywordnya atau malah cari bahan olokan syahr sama artis karena mengundang syahrini dan ekorotisnya jadi berosok. Lanjut Bunda Nadira. Terima kasih telah menonton. Syahrini pulang kampung ke Jakarta, usai ditalak Reino Barak, diminta pergi oleh mertua, cek faktanya. Gonjang gancing isu keretakan rumah tangga syahrini dengan Reino Barak terus meluas di media sosial. Selain itu, hubungan syahrini dengan Reino Barak dikebarkan resmi bercerai alias talak. Rumor tersebut diinformasikan oleh akun youtube Virana Channel yang diunggah 3 minggu lalu dengan judul hangis darah syahrini pulang ke Jakarta, usai ditalak Reino Barak dan diminta pergi oleh mertua. Video berdurasi 6 menit 30 detik itu menampilkan sejumlah potongan video dan foto pihak syahrini dan Reino Barak. Bahkan dalam video itu juga ibu kandung hingga ayah dan Reino Barak yang merupakan penusaha kaya raya asal Jepang. Jika dikuliti lebih dalam dan ditelusuri sesuai kaedah jurnalistik yakni cek fakta oleh tim Suara dan Pasar. Ternyata video dengan alias rinangis darah syahrini pulang ke Jakarta, usai ditalak Reino Barak dan diminta pergi oleh mertua, tidak benar apa adanya informasi tersebut. Hubungan rumah tangga syahrini yang dikebarkan ditalak Reino Barak dari video tersebut sangat bertolak belakang. Pasalnya sampai dengan satu di hubungan rumah tangga syahrini dan Reino Barak baik-baik saja. Syahrini hingga Reino Barak kerap kali mengumbar kemestaan antara keduanya. Terima kasih telah menonton!